Hai ketemu lagi di channelnya Mas Hudi saya disini numpang opening aja ini ya karena kita mau review apa tempat makan tempat makan dan juga makanan Korea juga makanan Korea jadi kalau cuaca yang panas kayak gini tuh enaknya makan-makanan yang panas juga hangat ya katanya buat apa ngilangin pengganti keringat yang hilang selama kita biar tidak dihidrasi Baiklah bagaimana keseruannya ikuti terus perjalanan kita di Sore Pogo akhirnya kita udah sampai di lokasinya sekarang kita cuma masuk ke dalamnya ayo kacang nah ini menyupanya kita bisa pilih-pilih menu nya disini saya mau cobain makan atas Korea yaitu kalbitang apa itu kalbitang kalbitang itu sejenis apa namanya iga sapi ya iga sapi yang di seperti sob gitu kita coba review gimana rasanya rasanya harganya 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 dan lokasinya lokasnya bagus-bagus kalau tempatnya sih lumayan bagus dan ini kayak kayak kalau kuliah ini udah kayak tradisional tapi udah bagus udah nyaman gitu tadaaa ini makanannya udah datang tapi baru makanan bancan ya kalau disini ya tuh di setnya kayak bancan itu lebih ke apa ya kayak lauk-lauk sih cuman kayak gini itu gratis jadi disediain free gak usah bayar cukup bayar makanan kita pesan aja ya bancannya ada kimchi jemusnya ada 3 macam ya terus ada salad terus ada kacang tapi dimasak kayak gini kacang ya kati wijen terus ada telurnya makanannya udah datang lagi dipotongin sama babanya disini ya kayak gini ya kayak gini kacang kayak gini ini ini utuh ya tuh udah dipotong-potong tadi sama mbaknya ya dapat tiga nih iganya wow dalamnya ada tiga sapi terus ada jamur ada seledri kuahnya kental banget nih ya kita nanti coba makan ya udah dipotong kecil-kecil begini jadi kita tinggal makan sebesar ini ya untuk ukuran kita udah big-big sangat-sangat ini sekali besar sekali Oke kita rasakan bagaimana tes pertama kalau kuahnya sih enak sih ya standar begitulah kalbitang kayak sop dan dagingnya juga dagingnya empuk enak jadi ini kuahnya kental lebih bukat banget sih aroma apa daging sapunya tuh kerasa dagingnya tuh enggak pelit jadi besar-besar kayak gini terus karena saya lidah Indonesia jadi saya harus pakai ini harus tetap pakai merica ya kasih sedikit merica dan ini yang harus wajib adalah pakai sambel sambelnya apa semangat kayaknya ada terasnya nggak ada terasnya masih sedikit aja ya selamat makan kalbitang aku mau coba ini ya coba apa ya dagingnya di celibit ke sausnya itu apa sih jadi jadi rasa daging yang cukup ditambah tekstur rasa sausnya yang agak manis jadi jadi lebih fitanya bagi yang suka manis sih tapi kalau yang nggak suka manis mending nggak usah dicampurin nggak usah dimasukin ke ini sausnya sekarang kita coba di bantanya ya ini untuk gincinya gimana art gincinya tapi agak manis jadi saya suka saya suka manis selain manis cuma suka cantik-cantik hehehe hehehe coba telurnya ya coba telurnya mau direview sama temenku kalau begitu rasanya pak hehehehehe nenek-nenek saltu nggak tahu coba coba dulu kan dikasih apa yaih standar ya standar untuk telur standar tapi nggak saya nggak dikasih garam dia cuma digoreng terus dikasih mijjain dia rasanya standar ya terus kalau untuk mau kimchinya sendiri cuman aku mau melupain persis rasanya kayak apa? kuncinya yang di sebelah tanah sama kalau untuk salad coba saladnya ya syaranya segar benar-benar kres terus rasa mayonesnya juga lembut dan gurih segar, enak lah terus untuk kacangnya ini kacangnya ini manis saya pernah buat sih tapi yang rasanya asing sih persis kacang-kacang kayak gini terus dikasih ganjang pernah buat sih tapi kalau ini rasanya manis saya gak tau gimana cara buatnya tapi enak tuh cakek enaknya tuh ulangnya aja sampai dikigitin rasa rasa gurih ya jadi kalau kita ini cocok banget ya di luar suasananya mendung hari ini masih panas tapi dia gak panas mendung jadi suasananya disebut ceri suhunya tuh panas jadi makan-makanan yang hangat panas kayak gini tuh rasanya wah enak banget wah makanannya udah habis gimana? supapan terakhir kira jadi porsinya banyak banget ini kenyang banget ini habis makan tapi jangan lupa karena ini kan daging kalau kita makan daging kalau kita makan daging itu biasanya darahnya enak dua porsi dua porsi itu kita habis 30 ribu won ya 30 ribu won itu kalau dirukiakan sekitar 400 ribu won ya sekitar segitulah terus berarti per porsinya sekitar 15 ribu won 15 ribu won jadi dia menurut kamu? iya iya oke lah oke masih oke ya masih oke lah masih oke kalau buat porsi makan di Korea tuh wajar lah harga segitu ya iya dengan porsi yang begitu penuh penuh iya sampai benar-benar muntah rasanya iya 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 porsinya banyak nahannya selesai juga kita makan kalbitang hari ini di Solekobo untuk masalah rasa itu berapa hari? kamu ngasihin apa yang kalbitangnya? apa kimchinya? iya keseluruhannya keseluruhannya kalau kalbitangnya 8 deh 8 saya juga 8 lah kalau kimchinya berapa kimchinya? kimchinya 8 juga tapi saya suka kamu suka? jadi untuk tempat ini ya tempat X ya tempatnya bagus banget tempatnya saya kan 9 kalian disediain kopi juga disini kopi free terus di bawahnya tuh ruangannya bagus banget kayak gini free juga buat duduk-duduk ya oke sekian dulu video kali ini nantikan lagi video berikutnya ya tetap stay tune terus di channel ini bye-bye 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 Terima kasih.